Di video kali ini kita akan ngomongin tentang pertanyaan Socrates yang bisa membuat kita memikirkan ulang soal mengalitas dan hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah apa yang biasa disebut sebagai Utipro Dilema. Jadi Utipro itu adalah nama manusia, dia adalah sosok yang diajak diskusi oleh Socrates. Jadi di video kali ini aku akan ngejelasin apa itu Utipro Dilema, bantahan untuk Utipro Dilema itu kayak gimana. Dan terakhir aku akan membela Utipro Dilema dengan ngomongin alasan kenapa bantahan terhadap Utipro Dilema itu tidak memuaskan buat aku. Kita langsung aja ya dari awal. Jadi apa sih Utipro Dilema itu? Cerita singkatnya kayak gini kawan-kawan. Saya akan mengajak teman-teman untuk kembali ke jaman bahula, ke jaman dulu, di mana Socrates pada saat itu lagi berada di pengadilan. Ini adalah cerita yang disampaikan oleh Plato dalam Utipro. Jadi Plato menceritakan bahwa Socrates itu ada di pengadilan dan dia di pengadilan itu lagi dituduh. Dituduh atas kejahatannya. Kejahatan bahwa dia itu corrupting the youth. Dan pada saat itu kebetulan Utipro itu juga lagi ada di pengadilan yang sama. Cuman bedanya dia bukan dituntut, dia menuntut ayahnya sendiri gitu loh. Karena kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya menurut Utipro. Jadi mereka berdua ketemu di sana gitu loh. Dan mereka berdiskusi. Ada salah satu dalam dialog ini ya, dalam dialog Utipro dengan Socrates. Itu ada salah satu pertanyaan yang menjadi topik utama video ini ya. Pertanyaan dari Socrates itu adalah, What is piety? And what is impiety? Apa sih kesalihan itu? Apa yang membuat itu salih? Atau dalam perdebatan sekarang biasanya pertanyaannya jadi, What makes the good thing good? Apa suatu hal yang membuat kebaikan itu baik gitu loh. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan Jeremy Bentham atau Imano Rekan, teman-teman akan tahu ya bahwa filosof-filosof itu, itu juga ngomongin hal yang sama ya. Mereka juga ngomongin apa yang membuat kebaikan itu baik. Kalau misalkan kalian tanya Bentham, misalkan Jeremy Bentham, mungkin kalian akan dapat jawaban bahwa kebaikan itu adalah yang menghasilkan the greatest good for the greatest number of people. Nah, dalam dialog ini pun, Socrates itu menanyakan hal yang sama pada UT Pro, yaitu, Apa itu kesalihan? Apa yang membuat hal baik, baik? Dan jawaban pertama yang dikasih oleh UT Pro, itu adalah, dia jawabannya kayak gini, Piety atau kesalihan, atau dalam diskusi ini kita panggil aja kebaikan gitu ya, Kebaikan itu adalah apa yang dear to the gods, kata UT Pro. Kebaikan itu adalah apa yang disukai, apa yang dicintai oleh dewa-dewa. Perhatikan aku menyebut gods itu pakai S ya, karena seperti kita tahu bahwa UT Pro, itu kan dia bukan penganut monoteistik ya, jadi aku pakai S sebagai, Tuhannya jamak, dewanya jamak, dewanya pelungar. Jadi jawaban dia adalah kayak gitu, bahwa kesalihan atau kebaikan itu adalah, apa yang disukai oleh dewa-dewa. Lalu, seperti kita tahu bahwa Socrates itu kan suka nanya-nanya ya, dia bilang, ketika mendengar jawaban UT Pro itu, dia bilang bahwa, The point which I wish to understand, is whether the holy is beloved by the gods, because it is holy, or, holy because it is beloved by the gods. Oke, jadi, ini adalah pertanyaan tentang, apa, yang menjelaskan apa gitu loh. Yang mana, yang menjelaskan yang mana. Paham gak sih? Apakah fakta, bahwa kebaikan itu baik, menjelaskan alasan kenapa dewa menyukai kebaikan itu, atau, fakta bahwa dewa menyukai kebaikan itu, itu menjelaskan kenapa kebaikan itu baik gitu loh. Paham kan ya? Jadi, mana nih? Apa yang menjelaskan apa? Atau, mana yang lebih dulu gitu loh. Untuk, menjawab, pertanyaan dari Socrates tadi, kita tuh punya dua opsi ya. Opsi pertama, itu bahwa kebaikan, kebaikan itulah, yang menjelaskan, kecintaan dewa. Maksudnya, ya hal ini baik, makanya, dicintai oleh dewa, makanya disukai oleh dewa. Karena ini pada dasarnya baik. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua adalah, bahwa, kecintaan dewa lah, yang menjelaskan kebaikan itu. Jadi, suatu hal itu baik, karena, si hal ini, dicintai oleh dewa, makanya jadi baik. Itu adalah dua jawaban yang, mungkin, kita akan jawab kepada Socrates. Mari kita telah ah dulu, jawaban pertama ya, bahwa, kebaikan itu sendirilah, yang menjelaskan, kecintaan dewa. Jadi, alasan kenapa, dewa menyukai, suatu tindakan, ya, karena tindakan itu baik. karena tindakan itu, pada dasarnya baik gitu loh, makanya, dewa menyukai itu. Karena tindakan itu saleh, makanya, dewa menyukai tindakan itu. Nah, jika Anda mengambil jawaban yang ini, jika Anda mengatakan, bahwa kebaikan itu, dicintai Tuhan, karena itu, pada dasarnya baik, maka, ada masalah, dengan jawaban ini. Masalahnya adalah ini, kawan-kawan, maka kebaikan itu sendiri, kalau boleh bilang, aku mau ngalitas lah ya, maka mau ngalitas itu sendiri, itu adalah, hal yang tidak bergantung, pada dewa. Karena, kebaikan itu, itu independen dari dewa. Tadi kan, jawaban ini bilang bahwa, ini hal yang baik, pada dasarnya udah baik gitu loh, makanya disukai oleh dewa. Ini akan berdampak, bahwa, ya, berarti kebaikan ini, independen dari, Tuhan gitu loh. Jadi, ada kebaikan, ada Tuhan. Itu akan berdampak, kalau mau ngalitas, apa yang baik, apa yang buruk, berarti, itu tidak bergantung, Tuhan. Dan, selain itu, ini sama sekali, tidak menjelaskan, kebaikan itu sendiri itu loh. Karena, kebaikan itu, sudah baik, sebelum dewa, menyukai itu. Paham kan ya? Misal, aku tanya gini deh sama kamu, yang paling gampang deh ya, misalnya, menolong yang membutuhkan. Menolong yang membutuhkan, itu kan, adalah sebuah kebaikan ya. Kalau misalkan kamu, memandang bahwa, menolong yang membutuhkan itu, adalah tindakan jahat, ya berarti, saya tidak, ngomong sama kamu. Tapi, saya yakin, mayoritas teman-teman, pasti bakal setuju sama saya, bahwa menolong yang membutuhkan, itu adalah sebuah kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa, menolong itu baik? Apa yang membuat, tindakan menolong itu sendiri, itu adalah kebaikan. Pertanyaan Socrates adalah, apakah, menolong itu disukai Tuhan, karena itu baik? Atau, itu baik, karena disukai Tuhan? Nah, jawaban pertama yang tadi kita ambilkan, bahwa, menolong itu disukai Tuhan, karena itu baik. Nah, aku coba sampaikan, bahwa, ada masalah dengan jawaban itu, bahwa, jika menolong itu disukai Tuhan, karena itu baik, karena itu pada dasarnya, udah baik, ya maka itu tidak menjelaskan, kenapa, tindakan menolong itu baik, karena, karena ada hal lain, yang menjelaskan, kenapa menolong itu baik, selain daripada dewa. Aku tahu, menjelaskan ini sedikit susah ya, sedikit belibat, sedikit embulut gitu loh, tapi, tapi saya yakin, kalian bakal paham lah. Selain itu, jawaban ini juga, menjadi masalah, untuk teman-teman, yang ngomong, bahwa moralitas itu, bergantung sama Tuhan, karena tuh, ada hal lain, yang menjelaskan, kenapa itu baik gitu loh, sampai Tuhan, menyukai, tindakan ini, jadi ya, kita sama sekali, tidak membutuhkan Tuhan, untuk, menjelaskan, kenapa ini baik, dan dampaknya adalah, kita tidak, memerlukan Tuhan, untuk menjelaskan, soal moralitas. Oke, sekarang kita mari, ngomongin, jawaban yang kedua ya, kalau yang tadi kan, kalian bilang, bahwa suatu hal itu, pada dasarnya, udah baik, makanya disukai Tuhan. Nah, itu adalah masalah, sekarang kita telah, jawaban kedua ya, jawaban kedua adalah, suatu hal itu baik, karena disukai oleh Tuhan. Jadi, yang membuat, suatu hal ini baik, itu, karena ini tuh, disukai oleh Tuhan. Mari kita tinggalkan dulu, Soekan ATS, atau Yuti Pengelola, atau Plato, yang menulis cerita ini, kita, coba untuk, mulai mengangkat, Tuhan Monotistik ya, karena, mayoritas penduduk sekarang kan, adalah, pengangkat Tuhan Monotistik. Kalau misalkan kita, ambil jawaban, bahwa Tuhan menyukai tindakan ini, maka, jadinya tindakan ini menjadi baik, maka, ada dua kemungkinan, yang bisa kita telah. Maksudnya gini, ketika Tuhan menyukai sesuatu, katakanlah, Tuhan menyukai tindakan menolong. Ketika Tuhan menyukai tindakan sesuatu, itu, entah ada alasannya, atau, nggak ada alasannya, kenapa Tuhan menyukai itu, ya nggak? Entah ada alasannya, kenapa Tuhan menyukai itu, atau, nggak ada alasan sama sekali, kenapa Tuhan menyukai itu. Sekarang, kalau misalkan, ada alasannya, kalau misalkan, ada alasan, kenapa Tuhan menyukai tindakan menolong, berarti, alasan itulah yang menjelaskan mohelitas, Alasan itulah yang menjelaskan Kenapa tindakan menolong itu Baik Alasan itu ya Bukan Tuhannya Bukan perintahnya Tetapi alasan itu Alasan kenapa Tuhan menyukai itu Itu alasan yang menjelaskan tentang moralitas Maka dengan itu Kalau misalkan alasan itu yang menjelaskan tentang moralitas Maka kita tidak membutuhkan hipotesis Tuhan Untuk menjelaskan tentang moralitas itu sendiri Karena alasan itu Itu sudah menjelaskan itu Jadi kita akan kembali ke pilihan pertama tadi Kalau misalkan ada alasannya Bahwa Tuhan menyukai tindakan menolong Tetapi Kalau misalkan kalian menjawab bahwa Oh enggak kok Tuhan itu ketika menyukai sesuatu Ya dia menyukai aja Dia enggak ada alasan Kenapa dia menyukai tindakan menolong itu Nah kalau misalkan kalian menjawab bahwa tidak ada alasannya Misalkan Tuhan Kenapa sih Tuhan menyukai tindakan menolong Ya enggak ada alasannya Ya Tuhan suka aja sama itu Ya berarti itu adalah Suatu moralitas yang Sangampangan Moralitas Akan menjadi sangampangan Jika kita menggantungkan itu pada sosok Tuhan Yang kita yakini sesuai interpretasi kita Maksudnya Apapun yang disukai Tuhan Maka itu pasti menjadi baik Apapun yang dibenci oleh Tuhan Maka itu Pasti menjadi Jahat Ketika saya bilang Apapun yang disukai Tuhan Maka menjadi baik Itu include Sama hal-hal yang bertentangan Sama menolonganik kita Misalkan Apa sih hal yang paling jahat Yang pernah bisa kalian bayangin Misalkan Apa Membunuh orang yang berbeda keyakinan sama kita Itu jahat enggak? Sebagian dari kalian Kebanyakan dari kalian Pasti menganggap bahwa Membunuh orang yang berbeda keyakinan sama kita Itu pasti jahat kan ya Tetapi Untuk orang Yang dia Percaya sama Tuhan Dia menggantungkan moralitas sama Tuhan Lalu dia Menginterpretasikan Tuhan Pengennya kayak gimana Lalu dia Kayak Oh oke Tuhan itu menyukai Tindakan Membunuh orang Invidial Misalkan Ya berarti Membunuh orang yang Berbeda Keyakinan dengan kita Itu bukan Menjadi hal yang Jahat lagi Justru itu adalah Hal yang Baik Contoh lain Apakah Menyiksa anak kecil Sampai meninggal? Oke Membunuh anak-anak Sampai meninggal Itu baik enggak? Saya kira Banyak dari kalian Akan menganggap bahwa Itu jahat ya Tentunya Membunuh anak-anak kecil Itu adalah hal yang Jahat gitu loh Tapi ada loh Masa-masa Dimana orang Menganggap bahwa Membunuh Anak kecil Itu bukan hanya Gak apa-apa Bukan hanya baik Justru menjadi hal yang Wajib Karena Tuhan Menginginkan Mengambil nyawa anak itu Ada masa-masa itu Jadi Ini-inilah yang Akan kita dapat Ketika kita Menggantungkan Meralitas kita Pada Tuhan Dampaknya adalah Gak ada yang Betul-betul jahat Gak ada yang Betul-betul baik Di dunia ini Karena semuanya ya Keinginan Tuhan aja Apa yang disukai Tuhan aja Menyiksa Anak kecil Sampai meninggal Itu tuh enggak salah Itu enggak salah Dengan alasan Mungkin anak kecil itu Tersiksa Mungkin hati Nungannya kita Tak ganggu Itu enggak salah Karena alasan-alasan demikian Tapi itu salah Karena itu Bertentangan Dengan perintah Tuhan Gitu loh Menolong Orang Yang membutuhkan Itu adalah Tindakan baik Bukan karena Mungkin kita Memudahkan hidupnya Mungkin kita Merasa enak Setelah menolong dia Bukan karena itu Alasannya Tapi Menolong Orang yang membutuhkan Itu baik Alasannya cuma karena Itu disukai Tuhan Jadi Kalau misalkan kalian Menggantungkan Meralitas kalian sama Tuhan Berarti Dampaknya adalah Enggak ada yang Betul-betul baik Dan enggak ada yang Betul-betul jahat Di dunia ini Semuanya cuma Apa yang sesuai Dengan Kecintaan Tuhan Dan apa yang Tidak sesuai Dengan Kecintaan Tuhan So that's it Itulah apa yang Disebut sebagai UT Pro dilema Seperti namanya Ini adalah Dilema Situasi yang Mengharuskan kalian Memilih salah satu Di antaranya Yang mana keduanya Sebetulnya Enggak enak Kalian dikasih Pertanyaan nih Apa sih yang membuat Kebaikan itu baik Apakah itu baik Karena disuruh Tuhan Atau Baik karena pada Rasanya udah baik Makanya Tuhan Menyukai ini Dan kedua jawaban itu Dan kedua hal itu Itu bukan hal yang Enak Keduanya bukan Hal yang enak Untuk kalian Yang Apalagi untuk kalian Yang bilang bahwa Mengalitas itu Mengalitas itu Bergantung sama Tuhan Karena kalau misalkan Kalian jawab bahwa Sesuatu itu baik Karena disukai Tuhan Maka itu adalah Mengalitas yang serampangan Kalau kalian jawab Bahwa sesuatu itu Baik karena pada Rasanya udah baik Maka Tuhan Suka Maka Ya berarti kita Tidak membutuhkan Tuhan Untuk menjelaskan Malitas Untuk mengetahui Mana yang baik Untuk mengetahui Mana yang jahat Sekarang aku akan Mencoba mengangkat Argumen dari Teman-teman apologis Untuk membantah You Tipo Dilema ini Bantahan yang populer Untuk You Tipo Dilema Adalah Bahwa dilema ini Sebetulnya adalah Dilema palsu Dilema palsu itu Kayak kamu Ngasih dua pilihan Yang Padahal Pilihannya itu Bukan cuman dua Tetapi ada pilihan lain Pilihannya bukan cuman A atau B Tapi mungkin ada C loh disana Mungkin ada D loh disana Dalam kasus ini You Tipo Dilema Itu juga Sayang dianggap Ini adalah Dilema palsu Jadi Pilihannya Itu Bukan cuman dua Itu bukan cuman Tuhan menyukai kebaikan Makanya kebaikan itu Jadi baik Dan Baik itu pada dasarnya Sudah baik Makanya Tuhan suka Bukan cuman dua itu ya Melainkan ada Pilihan ketiga disini Yaitu Baik itu sendiri Itu adalah Tuhan itu sendiri So God Is good God's nature Is good Jadi Baik itu bukan karena Baik itu bukan karena Disuruh oleh Tuhan Baik itu bukan juga Something external Sesuatu Yang terpisah dari Tuhan Tetapi Baik itu adalah Tuhan itu sendiri Tuhan itu By nature Baik Paham kan ya Ini adalah Bantahan yang diangkat oleh Teman-teman apologis Untuk membantah Yutipo Dilma ini Jadi Mengasihi Mencintai Atau tindakan-tindakan Yang baik itu Itu semua bukan karena Disuruh Tuhan Makanya jadi baik Atau bukan juga Karena mengasihi Dan mencintai itu Sesuatu yang pada dasarnya Sudah baik Makanya Tuhan suruh Melainkan God By nature Is good Dan Loving Kindness Justice Itu semua Identical to God's goodness Tuhan adalah Kebaikan itu sendiri Mengasihi Itu bukan Pengintar Tuhan Melainkan Itu adalah Karakteristik Tuhan Itu sendiri Nah Seperti inilah Yang ditawarkan Supaya Bisa menghindari Keserampangan Moral Yang tadi aku bahas Dan Untuk Mengklaim Bahwa Baik itu Itu tuh bukan Something external Bukan sesuatu Yang berada di luar Tuhan Melainkan Tuhan Dan kebaikan itu Itu adalah sesuatu Yang tidak terpisahkan Ini adalah Jawaban dari Teman-teman Yang Apologis Nah Sekarang Aku akan Masuk Untuk Membela You tipo dilema Dan kenapa Bantahan Perusahaan Buat aku Itu tuh Tidak terlalu Memuaskan Pertama Ini Tidak memecahkan Masalah Keserampangan Yang Tadi aku bahas Kita bisa Nanya kembali Apakah Mengasihi Mencintai Dan lain-lain Itu Baik Karena Identical To God Atau Sifat Mengasihi Dan mencintai Itu Identical To God Karena mereka Baik Mana yang kalian pilih Jadi ini Kayak semacam Ini adalah dilema Level kedua Dilema ini adalah Apakah Mengasihi Mencintai Dan lain-lain Itu Baik Karena mereka Identical To God Atau Bahwa Sifat Mengasihi Dan mencintai Itu Identical To God Karena mereka Baik Jika kalian Menganggap Bahwa Sifat Mengasihi Mencintai Dan lain-lain Itu Baik Karena mereka Identical To God Maka Itu tidak Menghilangkan Masalah Keserampangan Yang tadi Kita bahas Tadi kan Kita ngomong Bahwa Jika Tuhan Memerintahkan Membunuh Anak kecil Maka Membunuh Anak kecil Itu menjadi Baik Karena Diperintahkan Oleh Tuhan Sekarang Masalahnya Sama kok Jika Membunuh Anak kecil Itu Tidak Bertentangan Dengan God's Nature Maka Membunuh Anak kecil Bukan Sesudah Yang jahat Mungkin Kalian Bakal Bilang Gak Mungkin Membunuh Anak kecil Itu Tidak Bertentangan Dengan God's Nature God's Nature Itu kan Kasih Cinta Adil Dan sebagainya Ya Mungkin Kalian Mesti Nonton Videonya Alex Akana Dengan William Lenkaik Jadi Aku Sama sekali Belum Melihat Bahwa God's Goodness Itu Mampu Menyelesaikan Masalah Keselampangan Ini Karena Seperti yang Tadi aku Bilang Dilema Baru Muncul Ketika Kalian Menempatkan Baik Itu Sendiri Pada Tuhan Sekarang Jika Kalian Menjawab Pake Jawaban Kedua Bahwa Mengasihi Dan Mencintai Itu Identical To God Karena Mereka Baik Makanya Mereka Identical To God Karena Mereka Baik Kalian Tidak Membutuhkan Hipotesis Tuhan Untuk Menjelaskan Apa Yang Baik Sifat Sifat Ini Baik Makanya Ini Menjadi Identical To God Itu Artinya Ini Sudah Baik Tanpa Harus Ada Hubungannya Dengan Menjadi Identical To God Dengan Kata Lain Identical To God Goodness Itu Tidak Menjelaskan Kenapa Sifat Sifat Ini Baik Itulah Objek Saya Itulah Pembelaan Saya Utipodilema Jadi Itulah Teman-teman Apa Itu Utipodilema Bantanya Kayak Gimana Dan Pembelaan Aku Untuk Utipodilema Kayak Gimana Aku Tahu Bahwa Apa Yang Aku Omongin Itu Belibat Dan Bulat Banget Tapi Saya Yakin Kalian Paham Kalau Nggak Paham Kalian Boleh Untuk Nonton Kembali So Iya Terima kasih Selamat Malam